Intro Puluhan masyarakat memadati kawasan Gor Tuanku Tabiang di Batu Tupang Kota Baru, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solo. Mereka datang dengan pakaian yang bercorak kan merah putih. Warga menggelar kegiatan senam jantung sehat dan gotong royong bersama dalam rangka ikut memeriahkan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Bahkan dalam kegiatan ini terlihat juga Wakil Bupati Solo yang ikut senam bersama mereka. Suasana pun terlihat semakin semarak karena para peserta senam terbaik juga mendapatkan hadiah. Menurut Wakil Bupati Solo, dirinya ikut mendukung kegiatan tersebut karena senam jantung sehat merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan imun tubuh agar tetap sehat di tengah pandemi COVID-19. Suasana COVID-19 dan hari jadi Indonesia itu ini kegiatan-kegiatan positif bahwa kita itu memang harusnya di setelah-setelah kekosongan kegiatannya kita akan mencoba ikut hal-hal yang positif yaitu senam sehat pagi ini dan hal-hal positif lainnya yaitu dengan nomor yang kedua bersama para klub jantung sehat ini dan keluarga masyarakat sekitar negara-negara khususnya. Luar biasa lah, ini harus kita dorong dan kita support juga. Setelah melakukan senam bersama, kegiatan dilanjutkan dengan gotong royong untuk membersihkan kawasan gelanggang olahraga terbesar di Kabupaten Solo ini. Dari Solo, Garnadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!